Dua dari tiga pemuda berandalan ditangkap polisi sektor Soekarame Bandar Lampung, Rabu Siang. Tersangka masing-masing bernama Fadli Arsadi, 21 tahun, dan Dodi, 20 tahun. Keduanya warga Jalan Samratulangi, Tanjung, Karangparat, Bandar Lampung. Satu tersangka berinisial JF masih burung. Tersangka ditangkap karena merampas ponsel milik seorang remaja warga Soekarame Bandar Lampung. Agar tidak diteriaki perampok, modus jahat tersangka, yakni berpura-pura menuduh korban telah menganiaya kerabatnya. Tersangka kemudian mengeroyok korban dan merampas ponselnya. Ada orang dua, ada gini-gini. Kita samperin saya mau dua, ke tiga dan kota. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah dilaporkan oleh korbannya. Dalam kejadian itu, korban sempat tidak sadarkan diri karena dianyaya tersangka. Korban itu sempat pingsan pada saat kejadian, dibantu oleh masyarakat. Kemudian dari korban diambil sebuah handphone. Setelah dijual mendapatkan uang Rp800.000, dibagi berdua oleh pelaku, si Padri dan Dodi, dan uangnya sudah habis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dicerat dengan pasal 365 KUHP tentang pecurian disertai penganiayaan, sanksinya sembilan tahun penjara. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!